Ya pemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jambi mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi dan Perumdatir Tamayang Kota Jambi membahas terkait bangunan menara air tinggalan Belanda Jumat 20 Januari 2023, bertempat di kantor DPRD Kota Jambi Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi dan Perumdatir Tamayang Kota Jambi membahas terkait bangunan menara air tinggalan Belanda Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan tersebut Perumdatir Tamayang Kota Jambi tidak mempermasalahkan mengenai bangunan menara air tinggalan Belanda tersebut untuk dijadikan jagar budaya Kota Jambi ke depannya Kemudian nantinya di tahun 2023 ini akan ada 10 objek jagar budaya yang akan ditetapkan oleh pemerintah Kota Jambi untuk dijadikan jagar budaya Kota Jambi Jadi hasil dari penduduk kami, kami melihat bahwa bangunan ini sangat bersejarah apalagi kami dengar bahwa disitulah bendera merah bukti di Provinsi Jambi Pertalungga di Kibarkan Jadi kami mengundang dinas pariwisata untuk berkoordinasi dengan Perumdatan Tamayang karena itu masuk di aset di Perumdatan Tamayang Jadi kita jadikan jagar budaya nanti di 2024 sehingga nanti bisa bersinergi dengan Perumdatan sendiri Jadi sudah kita konfirmasi tadi ke Bukadis boleh, walaupun nanti sudah jadi jagar budaya kita masih boleh beraktivitas Sandi, Jek TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!